Intro Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah Ada sebuah komentar menarik yang keluar dari Sintayang Kepada media Korea Selatan, Yonhap News Dia mengatakan bahwa target paring realistis bagi tim nasi Indonesia Di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran 3 Yaitu peringkat 3 atau 4 Itu juga bisa diraih kalau Indonesia mendapatkan lawan ideal di Drawing nanti Ada 5 calon lawan Indonesia, semuanya berat Dan kita akan mengetahui lawan-lawan Indonesia pada 27 Juni nanti Saat Drawing putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Dan kita akan digelar di Markas AFC Kuala Lumpur Selain target, dia juga mengatakan bahwa tim nasi Indonesia Semoga jumpa dengan Korea Selatan Nah ini menarik Dia mengatakan ini bakal lebih mudah karena Karena dia lebih mengenal, sangat mengenal sepak bola Korea Selatan Dibandingkan Jepang atau Iran yang mengisi pot 1 Dan akan menjadi kemungkinan jadi lawan tim nasi Indonesia Di fase grup putaran 3 nanti Tapi apakah benar Korea Selatan lebih mudah? Ya kalau kita bicara peringkat ya Memang Korea Selatan lebih rendah dibandingkan Jepang dan Iran Tapi kita tentu tidak bisa melihat ranking FIFA saja Karena ranking FIFA lebih bawah mungkin bisa Mengalahkan ranking FIFA yang lebih atas Tim nasi Indonesia beberapa kali melakukan itu Dan sehingga saat ini berhasil naik ke peringkat 134 dari 150 Tapi kan memang ranking itu menjadi Rujukan atau menjadi poin Dimana sebuah negara berada Nah Dilihat dari ranking memang Korea Selatan Lebih bawah dari Iran dan Jepang Selain itu Dilihat dari hasil putaran 2 Jepang memang luar biasa ya Dibandingkan Iran dan Korea Selatan Mereka Mencetak 24 gol Di 6 pertandingan Tak terkalahkan 1 pertandingan pun Dan tak kebobolan Artinya Jepang mencetak 4 gol di setiap pertandingan Gak ada ampun Memang mengerikan ya Kalau dilihat dari Hasil putaran 2 Korea Selatan juga tidak buruk Mereka Mencetak 22 gol Dan hanya kebobolan 1 gol Itu juga Terjadi Saat lawan Thailand Jadi Dan mereka imbang saat itu Jadi Hanya imbang 1 kali Menang 5 kali Jadi poinnya 16 Sedangkan Iran ada di bawah Korea Mereka malah 4 kali menang 2 kali imbang 2 kali imbang itu Terjadi saat melawan Uzbekistan Kul mereka juga 16 Lebih bawah dari Korea Selatan dan Jepang Nah Jadi apakah benar Sintayang Pilihan Sintayang Untuk berharap Jumpa Korea Selatan Menurut saya memang Ada benarnya juga Kesatu Dia paham sepak bola Korea Pastilah Karena dia pernah Menjadi pelatih Korea Selatan Dia besar di sepak bola Korea Selatan Walaupun awal karir pelatihnya Dimulai di Sebagai asisten Di klub Australia Tapi Sintayang Tahu betul Sepak bola Korea Selatan Dan Boleh jadi Ini Kalau Satu grup dengan Korea Selatan Kita Ini menjadi langkah pertama Yang baik Ya Kita realistis Korea Selatan Seperti apa Ada 3 monster Di Tim Korea Selatan Penyerang mereka Son Ho Ming Wang Mi Chan Dan Li Kang In Ini monster Menurut saya Dan Realistisnya Bisa 2 kali imbang Melawan mereka Di Baik di Kandang Atau di Partai Tandang Itu sudah bagus Menurut saya Dan Atau bisa menang Atau bisa menang Tipis saja Sudah bagus Tapi Memang Pilihan Sintayang Benar Karena dia tahu Tapi apakah Timnas Indonesia Bisa Menghandle Korea Selatan Itu masih Jadi Pertanyaan Dan harus Dibuktikan lagi Nah Melihat target Sintayang Yang Realistis Mengatakan bahwa Timnas Indonesia Paling realistis Berada di Posisi 3 Dan 4 Itu juga harus Kita lihat Dari Lawan-lawannya 5 lawan Yang potensial Yang akan Dihadapi Timnas Indonesia Kalau Kita Melirik Pot-pot yang ada Ada 6 pot Pot 1 Jepang Iran Dan Korea Selatan Kita Menurut saya Ini prediksi saya Dan Harapan saya Siapa yang satu grup Dengan Timnas Indonesia Pot 1 Korea Selatan Seperti Yang diharapkan Oleh Sintayang Pot 2 Itu ada Australia Qatar Dan Iraq Nah ini Agak Susah Tapi saya Lebih Condrong Pilih Iraq Buktinya Kita Merepotkan Mereka Di pertemuan Terakhir Walaupun Kalah Tapi Menurut saya Ada peluang Untuk Imbang Dan menang Di kandang Lawan Iraq Kalau ketemu lagi Sampai Jesus Kasas Pelatih Iraq Saja Tidak 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 mau Lagi Jumpa Indonesia Tapi Saya lebih Suka Ketemu Iraq Lagi Nah di Pot 3 Itu ada Arab Saudi Uzbekistan Dan Yordania Kalau Kalau dilihat Peringkat Memang Yordania Paling Bawah Dan Menurut saya Yordania Juga yang Sebaiknya Satu grup Dengan kita Walaupun Mereka Finalis Di Piala Asia 2023 Tapi Menurut saya Harapan Untuk Poin Lebih Terbuka Melawan Yordania Di Level U23 Kita Menang Besar Lawan Yordania Di Senior Juga Kita Hanya Kalah Tipis 1-0 Di Pertemuan Terakhir Jadi Ada Peluang Untuk Rai Poin Ketimbang Arab Saudi Atau Uzbekistan Uzbekistan Senior Luar Biasa Sama Seperti Di U23 Arab Saudi Pun Begitu Apalagi Mereka Didukung Oleh Pemain-pemain Yang Bagus Dan Liga Sepak Bolanya Juga Bagus Nah Di Pot 4 Ada Uni Emirat Arab Ada Oman Ada Bahrain Nah Walaupun Bahrain Yang Paling Rendah Di Posisinya Di Pot 4 Ini Tapi Menurut Saya Lebih Serik Memilih Oman Jadi Lawan Tim Nas Indonesia Dan Kelima Ada Di Pot 5 Ada Cina Palestina Dan Kyrgyzstan Kalau Dilihat Peringkat Kyrgyzstan Saya Pun Memilih Kyrgyzstan Yang Satu Grup Dengan Oman Di Putaran 2 Lalu Menurut Menurut Saya Peluang Untuk Mendapatkan Poin Dari Mereka Terbuka Nah Setelah Dapatkan Lawan-lawan Di Prediksi Lawan Di putaran 3 Kita Harus Memprediksi Poin Yang Didapatkan Minimal Kita Bisa Mendapatkan 4 Kemenangan Untuk Meraih Posisi 3 Dan Atau 4 Agar Rollos Ke putaran 4 Dari Lawan-lawan Yang Saya Sebutkan Tadi Mungkin Kita Bisa Meraih Poin Di Kandang Lawan Oman Dan Kyrgyzstan Oman Dan Kyrgyzstan Selebihnya Kita Mungkin Yordania Dan Irak Itu Bisa Kita Laih 4 Kemenangan Irak Yordania Oman Dan Kyrgyzstan Ini Hanya Prediksi Teman-teman Menurut saya Peluang Untuk Meraih Poin Itu Terbuka Saat Main Di Kandang Melawan Tim-tim Yang Saya Sebutkan Tadi Tapi Tentu Hasil Drawing 27 Juni Nanti Bisa Saja Berbeda Tapi Kalau Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Korea Selatan Terus Irak Lalu Yordania Oman Kyrgyzstan Peluang Kita Untuk Raih Raih Peringkat Tiga Menurut saya Terbuka Lebar Dan Tentunya Untuk Meraih Target Itu Kita Juga Harus Memperbaiki Sintayong Dan PSSI Timnas Indonesia Harus Memperbaiki Kekurangan Kekurangannya Sejauh ini Kita Lihat Bahwa Kekurangan Indonesia Yang Paling Nyata Yaitu Di Lini Depan Sudah Memasuki Putaran Tiga Kalau Kita Tidak Bisa Mencetak Gol Dari Pemain Depan Ini Agak Sulit Juga Karena Memang Tidak Harus Pemain Depan Mencetak Gol Tapi Kalau Pemain Depan Yang Fungsinya Paling Depan Dan Mencetak Gol Tidak Membantu Timnas Indonesia Mencetak Gol Ini Jadi Sulit Juga Dan Cukup Perawan Untuk Bersaing Di level Atas Pada Putaran Tiga Nanti Selain Lini Depan Dan Pastinya Posisi Keeper Dan Untungnya Kita Mungkin Sangat Mungkin Diperkuat Oleh Martin Pais Sehingga Ya Hernando Ari Sudah Bagus Tapi Hernando Ari Butuh Pesaing Yang Lebih Baik Lagi Martin Pais Sangat Dikenal Di MLS Dan Dia Membuat Publik MLS Takjub Dan Ini Akan Menjadi Kekuatan Bagus Bagi Tim Nasi Indonesia Karena Keeper Adalah Harapan Terakhir Untuk Tidak Kebobolan Melawan Tim Tim Kuat Di Putaran Tiga Martin Pais Akan Berperan Berperan Besar Sehingga Target Kita Untuk Lolos Keputaran Empat Dengan Meraih Posisi Tiga Atau Empat Akan Tercapai Tapi Semoga Lebih Dari Itu Dan Kita Meraih Posisi Runner Up Dimana Minimal Lima Kemenangan Yang Harus Diraih Oleh Tim Nasi Indonesia Semoga Kita Bisa Lolos Langsung Tapi Kalau Harus Keputaran Hanya Peringkat Tiga Di Putaran Tiga Dan Lolos Keputaran Empat Saya Yakin Itu Juga Tidak Masalah Dan Tim Nasi Indonesia Bisa Melakukan Itu Yang Penting Lolos Kepiala Dunia Asal Jangan Sampai Playoff Karena Itu Jalurnya Lama Lagi Dan Berat Karena Setelah Putaran Empat Keputaran Lima Sebelum Putaran Lima Itu Di Tim Peringkat Dua Di Putaran Empat Kan Beradu Lagi Setelah Diadu Pemenangnya Playoff Lawan Tim Amerika Selatan Jadi Seperti itu Gambarannya Teman-teman Agar Sintayong PSSI Dan Tim Indonesia Memenuhi Target Lolos Piala Dunia 2026 Terima kasih Atas Perhatiannya Dan Semoga Menjadi Informasi Yang Baik Untuk Teman-teman Semua Terima Kasih Dan Salam Larga Bambi Bambi Ben Bugün labeling д Munee Tau 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 knights Tau Lä Tau Tau